Olimpik Stadion Seoul bakal jadi saksi Ayu sebagai penyanyi solo perempuan Korea pertama yang menggelar konser di sana. Dengan kapasitas hingga 100 ribu penonton, stadion ini digadang sebagai panggung impian para artis K-pop. Ini merupakan konser pertama artis bernama Asli Ijian itu setelah vakum konser solo selama 3 tahun. Terakhir, Ayu menggelar konser dan tour Love Pum pada 2019. Di situ, Ayu juga punya rekor jadi penyanyi perempuan K-pop pertama yang menggelar konser di Olimpik Gimnastic Arena. 2021 lalu, South China Morning Post menilai Ayu salah satu artis K-pop perempuan terkaya dengan kekayaan 31-45 juta dolar AS. Dari mana tuh sumber kekayaannya? Pertama-tama tentu dari menyanyi solo. Ayu memulai debut pada 2008 hingga sekarang dia punya 5 album. Masih terkait dunia musik, Ayu juga dapat royalti dari hasil memproduksi dan mengunggah setidaknya 50 lagu. Baik untuk albumnya atau artis lain, seris dan film. Selain itu, Ayu bintang iklan merek top seperti Samsung, Sony Korea, dan Gas. Juga jadi bintang drama dan film yang populer seperti Hotel The Luna dan terakhir Broker. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.